Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Di Taiwan Cuma aslinya Lampung Iya Lampung Baik Saya nanti akan bacakan air ruk ya Yang saya niatkan untuk Mbak Siti Di Taiwan Dengan niat Untuk menyembuhkan keluhan Ataupun penyakit yang anda rasakan Bisa jadi itu adalah murni penyakit medis Ataupun gangguan jin Kalau memang itu gangguan jin, gangguan goib Itu akan reaksinya muntah Mbak ya Siapkan kantong kresek ya Yakin bahwasannya ayat Al-Quran adalah Sebagai syifat, sebagai kesembuhan Sebagai penawar, ataupun obat Dari Allah SWT Bisa dipahami Mbak? Sudah lama Pak Sudah lama Sudah sekitar 3 tahunan 3 tahunan, sakitnya gimana Mbak? Di seluruh area kepala Atau bagian tertentu? Kalau Awal saya masuk kerja disini Selama 6 tahun Saya masuk disini 2 tahun Perut yang diserang Kata orang dari sini Dari rumah ini Dari? Perut itu kalau Dari Yang menjaga rumah Majikan ya? Oh maksudnya jin yang Kodam yang menjaga rumah Yang menjaga rumah ini Sebelum saya masuk Bawa semacam jimat-jimat Ataupun penangkal Tidak ada Tidak ada jimat ya Ada itu saya dikasih bungkusan kertas Tapi cuma Arap Kayak gitu tulisan biasa Ya itu jimat Mbak Itu namanya jimat Ya jadi jimat itu Bentuknya berbagai macam Bisa dalam bentuk tulisan Arap Ini tulis di kertas Itu namanya raja Bisa dalam bentuk minyak Bisa dalam bentuk Benda-benda yang lain Jadi kalau Mbak pakai jimat Ya ada sebuah hadis Mengatakan bahwasannya Allah menyerahkan urusannya Urusan kita kepada jimat itu Jadi tidak ada perlindungan Dari Allah SWT Jadi Mbak harus bertobat dulu Apa dibuang tuh Pak? Ya bertobat dulu Tidak bisa dibuang aja Bertobat kepada Allah SWT Mungkin sebelum ini belum tahu Bahwasannya hukum memakai jimat itu Adalah perbuatan syirik Jadi hadis Oke Coba Mbak dengar dulu penjelasan saya Dengar dulu ya Dengar dulu Mbak ya Biar paham gitu Jadi yang namanya Benda-benda raja Tulisan-tulisan Arab Ataupun ayat Al-Quran Sekalipun yang ditulis di kertas Lalu kita yakini Bahwasannya itu bisa melindungi Bisa memberi manfaat Atau mudara Itu termasuk tamimah Ya itu Itu termasuk jimat Hukumnya haram di dalam Islam Jadi kalau kita sudah Maka jimat Maka hadis nabi mengatakan Siapa yang menggantungkan jimat Maka dia telah berubat syirik Bahkan pada hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Bahwasannya Allah mengatakan Urusan kita diserahkan kepada jimat itu Ya apalah kemampuan jimat melindungi kita kan Jadi bisa jadi Karena jimat itu memancing Jin khodam yang ada di tempat mbak itu Di Taiwan itu menyerang Dan tidak ada perlindungan Nah gitu mbak Ya Jadi mbak harus bertobat dari jimat itu Nanti dibakar jimatnya Ya dibakar Lalu salat kawabat Minta ampun pada Allah Mungkin karena sebelum ini tidak tahu Mungkin yang ngasihnya juga Kiai atau Ustaz gitu ya Kita anggap itu sesuai dengan syarii Padahal itu tidak mbak ya Ya Baik bisa jadi mbak Bisa jadi Terita bentar pak Yang kedua Saya jujur di guna-guna Kalau gitu Tahu dari mana Saya udah minta ke Pak Ustaz Sama Katanya Ini kan sakit ini pak Sini Mbak tau di guna-guna dari mana Ada yang bilang gitu Iya ada kurang Ada yang bilang Empat orang sama Yang bilangnya dukun Yang dukun dua Yang Ustaz dua Nah itu Berarti yang dukun dua Yang duanya lagi Uskun Yang Ustaz dua Iya Berarti empat ya Yang duanya dukun Yang duanya lagi Uskun Tahu Uskun mbak Tahu Uskun Gak tau Ustaz dukun Gak tau Ustaz dukun Nah gitu ya Jadi gak boleh percaya pak Karena manusia gak ada yang tahu Yang goib Kalau mau mengetahui Kalau mbak itu Kena sihir atau tidak Itu Allah-u'alam ya Itu Allah yang mengetahui Cuma dari ciri-cirinya Kita bisa mengindikasi Dari ciri-ciri ya Bukan mengklaim ya Jadi ciri-cirinya Ya nanti kalau di rupiah Mbak Bisa jadi muntah-muntah Atau mengalami mimpi buruk Tiap malam Sakit yang tidak sembuh-sembuh Cuma Kalau mengklaim bahwasannya Saya Mbak pasti kena sihir Terus Sihirnya ada di sini Yang menyihirnya ini Nah itu pekerjaan dukun Mbak Gak usah dipercaya ya Nanti kita seuzon sama orang lain Yang jelas gini aja Terlepas dari apapun Keluangan yang mbak rasakan Sekarang kita beriktiar Mencari kesembuhan Dengan ridha Allah-sumat-tala Tentunya kalau menjadi ridha Allah Tidak bisa dicampur-adukkan Dengan kebatilan Mbak gak bisa rupiah Sembari mbak Masih percaya kepada dukun Masih mendatangi dukun Percaya apa yang dikatakannya Karena Nabi mengatakan bahwasannya Kalau kita mendatangi dukun mbak Walaupun kita tidak percaya Maka sholat kita tertolak Empat puluh hari Empat puluh malam Kalau percaya Maka kita kufur Terhadap apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Bisa dipahami mbak ya Jadi mulai dari sekarang Stop mendatangi dukun Maupun dia ustad mengaku-ngaku Bisa melihat mbak itu Kena santet atau enggak Bisa terawangan Bisa melihat mbak itu ada jin atau enggak Itu gak usah dipercaya Itu termasuk perdukunan mbak ya Yang jelas Sekarang belajar rupiah Biar bisa rupiah mandiri Setiap hari rupiah mandiri Lakukan sendiri Kalau memang belum mampu Nanti mbak bisa mengikuti rupiah online Yang terus kita adakan setiap malam Di channel youtube saya Ya Setiap jam saat malam Bisa dipahami mbak Mana jimatnya ada di sana Kita hancurkan dulu ya Sebelum kita rupiah Kalau enggak kita hancurkan dulu Nanti rupiahnya terhalang Karena Perbuatan hurufat seperti itu Merupakan salah satu penghalang rupiah Penghalang kesembuhan Bahkan doa kita bisa tertolak Gitu mbak ya Sudah dapat jimat ya Terus Minyak-minyak yang dari Pak Ustaz juga Minyak dari Pak Ustaz Minyak apa itu mbak? Katanya sih minyak harap gitu Katanya minyak harap Kalau aku mau Minyak apa itu? Minyak kasturi Atau minyak apa? Kalau setiap sholat makan Aku pakai Oh gitu Iya Jadi gini mbak Bisa jadi jin yang mengganggu mbak itu Jin yang dari Pak Ustaznya Dari Pak Ustaz dukunnya gitu kan Karena mbak dikasih jimat Terus jin yang ada di Rajahnya Yang ada di minyaknya itu Malah nempel ke mbak Malah mengganggu Bahkan yang lebih parah itu Bisa mencintai mbak Mohon maaf setanya mbak Pernah bermimpi Mohon maaf Mimpi berhubungan badan Sering Nah ini sudah ada indikasi Mbak itu sudah dicintai jin Bisa jadi jinnya itu Berasal dari Pak Ustaz dukunnya Bukan dari rumah majikannya mbak Dari jimatnya mbak pakai Tapi kenal sama Pak Sama Pak Ustaz ini belum lama sih Belum lama Sebelumnya udah sakit kepala dulu Belum Saya kenal sama ini loh Yang cowok Yang suka sama saya Tahunya dukun Maksudnya mbak Sudah sakit kepala duluan Sebelum kenal dukun-dukun ini Atau sakit kepala duluan Sakit dulu Sudah sakit duluan Baru kenal dengan Para-para dukun ini ya Lalu diobati Dikasih jimat Seperti itu Enggak ada rukiah Rukiah kemarin sama Pak Ustaz Lima kali Cuma tiga minggu sembuh Sampai sekarang sakit lagi Rukiahnya seperti apa? Rukiahnya cuma sholawat Baca sholawat Enggak dibaca dengan ayat Al-Quran Enggak ada Makanya aku ingin mengekir Yang pertama Enggak dibaca dengan Al-Quran Yang kedua Saya mau tanya Apakah didakwahi tentang tawhid Bahwasannya kita Enggak boleh pakai jimat Enggak ada Enggak ada dakwah Semaskan nih Yang ketiga Saya mau tanya Apakah mbak didakwahi Tentang tas kiyatun nafs Bagaimana pentingnya Membersihkan hati Membersihkan hati Dari sikap iri Dari sikap sombong Sikap pujuk Takaburya Enggak ada Cuma disuruh salawat Jadi rukiah yang syari Mbak Rukiah yang syari Yang pertama Kita mengajak Si pasien itu Atau orang yang mau Rukiah itu Mengajak mereka bertobat Lalu kita dakwahkan Tentang tawhid Nah itu kan Itu kan jimat mbak Itu bukan Ayat Al-Quran Ya bahkan itu Itu rajah mbak Itu ada Kodamnya Bahkan memperparah Penyakit mbak Biasanya Kodam-kodam Dari jimat itu Akan menempel Kepada orang Yang memakainya Bahkan Kalau wanita Biasanya dia mencintai Ciri-cirinya Dia akan sering mimpi Berhubungan badan Mohon maaf ya Itu Ya Sebelum Enggak usah dibakar dulu Nanti Ya tolong dirobek aja dulu mbak Dirobek aja Nanti kalau Setelah Selesai Rukiah Dibakar ya Masih ada lagi Yang disimpan Minyaknya nanti Mbak tumpahkan Lalu Botol-botolnya Tak hancurin ya Dihancurkan Ya kalau bisa Dibakar juga Dimasukin ke plastik Atau gimana Dibakar semuanya Gak ada lagi Yang lain tersisa Yakin Gak ada Yakin gak ada Kalau masih ada Pertama Rukiahnya terhalang Doanya tertolak Jinnya gak bisa lepas Ya Jadi bisa jadi Memang sebelum Mbak kenal dengan dukunnya Itu memang sudah ada sihir Kemudian Mbak berubat Dengan cara Berdukunan Tambah banyak Jinnya Mbak Bukannya tambah Terhubungan Ya Sudah siap Untuk dirukiah Alhamdulillah Insya Allah sudah Jadi nanti Mbak sholat taubat Dua rekaat ya Minta ampun Kepada Allah SWT Lalu syahadat ulang Buasanya Mungkin Mungkin karena tidak tahu Terjebak dalam Perdukunan Ya Gak boleh mendatangi dukun Walaupun Penampilannya Seperti ustad Ulama Ya Tapi kalau dia memberikan jimat Maka ketahui lah Ketahui lah Buasanya itu Bukanlah Rukiah Ya Itu adalah Perdukunan ya Kalau yang namanya Yang saya derita Sudah lama Jadi gak sembuh-sembuh Ke dokter Gak ada penyakit Jadi kan saya Minta ke orang pintar Keminta kemanapun Makanya saya itu Iya Mbak harus ngakui dulu Kalau jalan-jalan yang mbak Tumpu itu salah Yang menyembuhkan siapa Dokter Dukunnya Atau Allah subhanahu wa ta'ala mbak Allah subhanahu wa ta'ala ya Kalau Allah Kalau gak riduh Ya gak bisa sembuh kan Mungkin mana aja Kita gak akan sembuh Kalau Allahnya gak riduh Ya bagaimana Kalau Allah riduh Kalau kita Melakukan perbuatan Perbuatan yang tidak sesuai Dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu wa sallam Jadi yang penting Ketika Rukiah itu Bukan hanya baca-baca Ayat Terus sembuh Tapi yang penting itu Kita mendakwakan mbak Saya sekarang Sedang mendakwakan mbak Kembali kepada Tauhid yang benar Melakukan Rukiah yang benar Secara syariat Dan menghilangkan Segala hal-hal Yang berbau ke syrikan Kemusyrikan atau ke syrikan Baik itu syri kecil Syri aswar Seperti maka jimat Maupun syri akbar Al-A'udzubillah Ya Bisa diingat Langkah-langkah yang harus mbak lakukan ya Nanti tolong dibakar jimatnya Salat ta'wad Minta ampun kepada Allah Setelah Rukiah ini Tidak sampai disini Berhenti mbak Nanti mbak Harus mengikuti Tutorial Rukiah mandiri Ada di Youtube saya Bagaimana cara Melakukan Rukiah secara Mandiri Dan itu dilakukan Setiap hari Ya Kalau Rukiah Live streaming Rukiah online Itu mbak Bisa ikuti setiap malam Mulai jam 9 Sampai selesai Setiap malam mbak Mbak buka aja Channel Youtube saya Nanti ada Rukiah live Ya Itu live streaming Langsung Nanti mbak Tinggal ikutin aja Pakai headset Ya Bersuci Kemudian dengarkan Ikuti Rukiahnya Nanti akan ada Edukasi-edukasi Seputar Rukiah Dan permasalahan-permasalahan Yang berkenaan dengan Pengobatan Gitu ya Ya Silahkan bersiap Mbak Sifar dulu Secukupnya Saya akan bacakan Ayat Rukiah Lalu seandainya Muang Biarkan jinnya keluar Muntahkan ke kantong kresek Ingat mbak ya Harus diawali dengan Pertobatan Jangan lagi berbuat Hal-hal yang Tidak ada dasarnya Kalau mbak gak tahu Tanya Ya Jangan ikut-ikutan Tanya dulu Gimana hukumnya ini Ya Kan banyak Ustadz kan banyak Gak satu dua Bisa lihat di Youtube Bisa di internet Bagaimana hukum Maka jimat Bagaimana Rukiah itu Yang syariahnya Sesuai dengan Tuntunan Rasulullah S.A.W Jadi jangan kita tertipu Oleh perbuatan-perbuatan Seperti itu Ya mudah-mudahan Setelah Rukiah ini Ada mendingan mbak ya Mudah Allah angkat penyakitnya Bisa tuntas Mungkin gak bisa Instant gitu mbak ya Mungkin malam ini Gak bisa langsung sehat Tapi mbak ikutin terus Channel Youtube saya Nanti akan dibimbing Bagaimana melakukan Rukiah mandiri Memperbaiki hati Bagaimana kita Menyikapi supaya Tidak terjerumus Kedalam kesyirikan Dan ustadz-ustadz Dukun Ya yang mungkin Berpenampilan Seperti ustadz Tapi sebenarnya Apa yang diajarkan itu Tidak sesuai dengan Syariat Itu mbak ya Ikuti terus mbak ya Harus belajar Jangan malas Harus belajar Supaya kita punya ilmu Karena ilmu adalah cahaya Ya Yang akan membimbing kita Amin Ya silahkan istifar Saya akan bacakan ayat Mbak rasakan Kalau ada getaran Ya ada rasa muang Nanti muntahkan ya Mudah-mudahan jinnya keluar Kalau mbak sudah bertobat Insya Allah keluar Amin Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Kumpul Kiamu Konsentrasi Fokus dengarkan ya